Assalamualaikum Ustaz Apakah seseorang yang meninggal dalam keadaan sakit dan sedang hamil Terus meninggal bisa disebut meninggal dalam keadaan khusus Mohon penjelasannya Orang yang hamil Lalu meninggal dunia Seandainya Dalam kehidupan sehari-harinya Dia melakukan ketaatan dan kesolehan Harapan kita, harapan kita dia wafat di atas usnul khatimah Harapannya seperti itu Apalagi meninggalnya ketika melahirkan Ada beberapa ciri-ciri usnul khatimah Di antaranya wanita yang wafat ketika melahirkan Namun tidak semua wanita yang melahirkan Wanita yang salih yang setiap hari melakukan ketaatan kepada Allah Yang setiap hari menjalankan ketaatan kepada Allah Lalu bagaimana dengan orang-orang fasik Juga wafat di saat melahirkan Maka ini bukan indikasi usnul khatimah Akan tetapi orang muslim Orang yang patuh dan taat lalu wafatnya seperti ini Orang yang patuh dan taat lalu wafatnya tenggelam Orang yang patuh dan taat lalu wafatnya Karena penyakit yang ada di perutnya Orang yang patuh dan taat lalu wafatnya di hari Jumat Orang muslim Kadang-kadang ketika berbicara ciri-ciri kematian usnul khatimah Rasulullah bicara orang muslim Orang muslim yang wafat Ada keringat di dahinya Orang muslim Nabi bicara orang muslim Maksudnya apa? Orang yang patuh dan taat Orang yang dalam sehariannya kita lihat patuh, taat, ibadah kepada Allah Menjaga lisan, menjaga mata Menjaga amalnya supaya Tidak melakukan maksiat Kita kenal dengan kebaikannya dan kesolehannya Lalu dia wafat Dengan indikasi-indikasi usnul khatimah Harapan kita usnul khatimah Kepastian tidak boleh Tidak ada yang bisa memberikan kata pasti Kecuali Allah Tabaraka wa ta'ala Kita hanya berharap Harapannya usnul khatimah Ada orang yang kita cintai Ada orang yang kita Kita kenal Orang-orang salih Dan tak ada wafatnya di hari Jumat Wafatnya di malam Jumat Kita katakan Kita berharap sekali Ini adalah ciri-ciri Indikasi bahwa Dia wafat di dalam usnul khatimah Karena Nabi SAW mengatakan Orang muslim Yang wafat di hari Jumat Atau di malam Jumat Maka dia aman dari fitnah kubur Maka ini indikasi Dia wafatnya di hari Jumat Dan dia orang muslim Orang yang patuh dan taat Bagaimana kalau dia mabuk di malam Jumat Dan wafat di malam Jumat Dibunuh oleh kawannya Mabuk di malam Jumat Kemudian Terjadi Perkelahian Terjadi Apa namanya Antara dia dan musuhnya Kemudian dia ditusuk dan mati Di malam Jumat Apakah kita katakan bahwa Dia wafat sebagai seorang yang Mendapat usnul khatimah Karena hanya di malam Jumatnya Padahal dia sedang mabuk Sedang berada di kawasan Maksiat Dan terbunuh di tempat Maksiat Tidak Maka Yang perlu kita ketahui Bahwa ciri-ciri kematian Yang dikatakan oleh Nabi Tercinta Muhammad SAW Itu untuk orang muslim Orang muslim yang patuh dan taat Kepada Allah Wala tamutunna illa wa antum Muslimun Jangan wafat keadaan muslim Patuh dan taat kepada Allah Maka Kalau Orang yang tadi Wanita yang tadi Adalah wanita yang kita kenal Patuh dan taat kepada Allah Dan wafatnya karena meninggal dunia Karena melahirkan Maka harapan kita Husnul khatimah Kepastian tidak ada Kepastian hanya ada di tangan Allah Yang mahatau ilmu Yang Yang gaib Tapi harapannya seperti itu Karena ada ciri-ciri dan indikasinya Wallahu ta'ala A'la wa'alam